Serunya abu burit menyusuri sungai Martapura sampai keliling kota naik teman bus. Inilah ceritaku di kota seribu sungai Banjarmasin. Hai hai besti, terkenal dengan sebutan kota seribu sungai, kali ini abang akan ajak kalian keliling kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan naik teman bus Trans Banjarbakula. Neng! Yuhu, abang naik dari terminal tipe A gambut barakat nih besti. BTW-BTW abang sampe pangling loh liat terminalnya yang luas pake banget dan nyaman lagi. Nah, tujuan abang kali ini adalah titik 0 Banjarmasin. Jadi abang naik dari koridor 2 dengan rute terminal gambut barakat, taman siring 0 km. Untuk tarifnya cuma 4.300 aja besti, emang boleh semurah itu? FY Aynia Besti, teman bus Trans Banjarbakula ini melayani 4 koridor yang meliputi wilayah Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Baritokwala, dan Tanah Lam. Untuk pembayarannya kamu bisa pake kartu uang elektronik atau scan Chris ya besti. Kalau kalian bingung rutenya, tinggal buka aplikasi Mitra Darat aja ya besti. Lengkap koinponnya. Ups! Sejenak, abang terpesona dengan kota yang memiliki julukan seribu sungai. Ternyata abang telah sampai di halte taman siring 0 km. Yups! Dari sini kita bisa jalan kaki sekitar 10 menit menuju pasar terapung Banjarmasin dan juga ikonnya yang menarik yaitu patung Bakantan. BTW di titik 0 ini tersedia shelter angkutan sungainya loh. Jadi rute ini terintegrasi dengan angkutan sungai yang khas warga Banjarmasin. Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, abang memilih untuk menyusuri sungai Martapura naik kapal klotok di besti. Biasanya, warga dan wisatawan akan diajak menyusuri eksotisnya sungai Martapura sampai ke kampung hijau. Menarik bukan? Tentunya, pemerintah melalui kementerian perhubungan terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan menghadirkan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi, terjangkau dan berkeselamatan, hingga dapat memudahkan masyarakat beraktivitas, menumbuhkan perekonomian, dan mendukung aksesibilitas di Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, jadi gimana? Seru kan perjalanan abang di Banjarmasin? Next, asiknya abang kemana lagi nih di Banjarmasin? Tulis di kolom komentar ya besti!